Pemirsa siapa sangka mencari paku dan baut bekas di jalanan merupakan pekerjaan yang sudah ditekuni 25 tahun oleh Asmat Warga Dusun Curah Pecak Desa Purwaharjo, Kecamatan Purwaharjo, Banyuwangi. Mengais resiki di jalanan, tak lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Nah bagaimana kisahnya? Berikut liputannya. Bagi nilai keseharian Asmat Warga Dusun Curah Pecak Desa, Kecamatan Purwaharjo, Banyuwangi. Ria yang kini sudah menginjak usia 55 tahun tersebut, sudah 25 tahun, menggeluti pekerjaan, mencari paku dan baut bekas di jalanan. Hanya berbekal magnet bekas sound system, satu persatu mengambil paku dan baut bekas yang tercecer di jalan. Asmat mengaku, jika selama ini tidak memiliki pilihan lain, lantaran tidak memiliki keterampilan lain. Meski pernah bekerja di proyek, namun karena pandemi, dirinya kembali lagi mencari paku bekas di jalan. Dalam setiap hari, biasanya ia mampu mengumpulkan paku bekas mencapai 10 hingga 15 kilogram. Paku dan baut bekas yang dicari di wilayah Banyuwangi Selatan ini, dijual ke pengepul di Kecamatan Purwaharjo. Dan biasanya, dalam setiap minggunya, barang tersebut dibeli dengan harga 3.500 rupiah dalam per kilogramnya. Walau demikian, tidak sedikit pula, orang yang menghina bahkan juga diusir oleh pemilik bengkel bar. Namun hal itu tidak dihiraukan dan tetap semangat demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan di samping itu, menurutnya, bisa dapat membantu para pengendara roda 2 ataupun roda 4 agar tidak terjadi kebocoran pandarodanya. Setiap hari ini, lalu angsan ini dikatakan 10 kilo, terus dikacal wasikilo, lalu daerah ini diambung sanggar, sekitar buku kocok, kallak gom, tegalsari, sekitar daerah. Keliling lah itu. itu di bundet di gos tengah itu di daerah puarjo di daerah puarjo di daerah puarjo di daerah puarjo di celatu bingkil itu pernah saya di bingkil yang berani dan ngarep bingkil itu pernah saya di bingkil kalau saya di semerap saya di bingkil nggak minta tiangnya ngomong kacun ini enak kalau pak pades meriki yang pades meriko mohon ntar mohon ntar mohon ntar mohon ntar mohon dan Eka CTV